Bisa saya jelaskan untuk perkembangan penetapan upaminum di Jawa Barat. Kemarin kita sudah selesaikan di rapat pleno Dewan Pengempuan Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat kemarin. Kemudian dengan suasana kondusif, ada pun angka yang kita sampaikan masing-masing unsur menyampaikan angka. Karena kalau satu angka, tentu posisi kita lemah. Sehingga kita menyampaikan tiga angka. Dalam hal ini, APINDO menyampaikan angka APINDO, pemerintah juga menyampaikan angka pemerintah. Dan kita sendiri, serikap pekerja serikap buruh, menyampaikan angka kita dengan besaran bervariasi. Ada pun APINDO menggunakan PP36, pemerintah menggunakan permenaker 18 tahun 2022. Kita sendiri bisa dikatakan mengolaborasi antara permenaker 18 tahun 2022 versus PP78. Seperti itu, Bang. Ya memang untuk tahun ini ada sebuah hal yang menarik Bang Kahar di Jawa Barat. Yang mana sebelumnya kita tahu setiap rapat dengan pengupahan itu tahun-tahun sebelumnya APINDO itu paling tidak suka dan tidak mau ketika serikap pekerja mengusulkan di luar prestasi mereka. Tapi tahun ini, mereka sekalipun menolak, tapi tetap menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami bukan dalam rangka menolak, tetapi kami berharap nanti pemerintah dalam hal ini gubernur, dalam mulakan SK gubernurnya itu tetap berpedoman kepada regulasi yang ada dalam hal ini PP36. Nah, itu disampaikan mereka. Sehingga pada akhirnya, di rapat pleno kemarin APINDO pun tetap mau tanda tangan berita acara, demikian juga pemerintah, serta kita juga dari segala pekerja, semua lengkap dalam rapat tersebut. Nah, pengusaha atau APINDO kemarin begitu mengetahui bahwa kita mengajukan ada 10 persen, bahkan yang lebih menarik lagi Bang, ada 27 persen, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Nah, memang itu menjadi pertanyaan yang mendasar dari APINDO, termasuk juga pemerintah. Pertanyaan mereka adalah, ini serikat pekerja menghitung 20 persen, 27 persen ini sumber hukumnya dari mana? Dasarnya pakai apa? Kok sampai 27 persen? Kan gitu? Nah, maka saat itu dapat kami jelaskan selaku perwakilan kawan-kawan serikat pekerja-serikat buru di DPPROP, bahwa angka 27 persen itu didapatkan berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan bersama-sama antara serikat pekerja, APINDO, dan pemerintah. Nah, maka berdasarkan survei yang mereka lakukan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, maka ditemukanlah atau dicapailah angka 27 persen. Dan menariknya lagi Bang Kahar, pada saat DPK melakukan pleno Kabupaten Bandung Barat, semua unsur sepakat untuk menggunakan angka 27 persen itu, termasuk juga APINDO. Nah, itulah yang menarik sebenarnya untuk rapat pleno kemarin Jumat itu, khususnya angka 27 persen Kabupaten Bandung Barat. Nah, yang selanjutnya, mereka juga mempertanyakan 10 persen, ini dari mana teman-teman menggunakan 10 persen? Nah, tentu memang kita tidak menyimpang dari permenaker. Di mana permenaker itu nomor 18 tahun 2022 secara khusus, pasal 7 ayat 1 ayat 2, di sana dikatakan bahwa UMK itu tidak boleh lebih dari 10 persen di ayat 1. Dua juga diperjelas lagi bahwa upah minimum Kabupaten Kota itu maksimum atau maksimal 10 persen. Kalau ada yang di atas itu, maka perintahnya kepala daerah itu kembali ke permenaker tersebut. Walaupun sebenarnya kalau menurut kita dari cerita pekerja-cerita buruk itu merupakan sebuah terminologi yang terbalik, harusnya itu minimalnya, kan begitu Bang. Minimal 10 persen, maksimal berapa persen, kan gitu. Nah, tetapi kita kemarin atas kesepakatan di Dewan Pengupahan semua unsur yang ada di cerita pekerja, baik itu dari SPSI, SPN, dan kita sendiri SPMI, kita sepakat kemarin itu untuk di 10 persen. Betul Bang, betul sekali. Jadi, kemarin kita itu sepakat semua tim unsur serga pekerja, bagaimana caranya mengamankan rekomendasi Kabupaten Kota yang dilakukan kawan-kawan DPK-DPK melalui Bupati dan Wali Kota, agar itu bisa, saya tidak-tidaknya masuk dalam rekomendasi. Karena mengingat sebelum-sebelumnya, selalu pemerintah mengadakan voting. Maka kalau sudah bicara voting, pasti kita posisi-posisi yang kalah Bang. Jadi, memang kemarin itu kita sudah satu suara unsur serga pekerja, bagaimana caranya harus kita pertahankan, rekomendasi dari Bupati Wali Kota harus kita pertahankan, terutama yang sudah 10 persen itu. Ya, kemarin memang itu ada di dalam berita acara juga, tentu memang itu tidak lari dari Permanakr 18-2022. Tentu sikap kita dari serga pekerja, dengan sudah masuknya rekomendasi ini, maka perjuangan kita belum cukup selesai di situ. Tetapi memang masih ada perjuangan yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana mengawal rekomendasi ini, jangan sampai dikembalikan ke Bupati Wali Kota masing-masing daerah, dengan cara kita akan menurunkan anggota kita nanti ke Provinsi, ke Kantor Gubernur untuk mengawal agar betul-betul rekomendasi itu tidak dikembalikan kepada Bupati Wali Kota, mengingat bahwa yang kita rekomendasikan itu masih dalam angka yang wajar, Permanakr 18-2022, Pasal 7, Ayat 1 dan Ayat 2, secara khusus untuk Kabupaten Bandung Barat itu memang sesuai penjelasan dan keterangan dari kawan-kawan DPK, justru di mereka itu tidak ada persoalan dengan nilai 27% dan sepakat dalam merekomendasikan termasuk berita cara. Jadi sikap kita nanti tetap akan mengawal, menurunkan kawan-kawan kita untuk hadir di depan gedung sate, termasuk juga selain anggota nanti pimpinan-pimpinan Federasi Serikat Pekerja seluruh Jawa Barat tentu akan melakukan upaya-upaya lobby-lobby kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Pak Rituan Kamilbang. Terima kasih. Untuk agenda sindang lanjutan lagi, kita sudah tidak ada bangkahar, sudah selesai kemarin hari Jumat, tetapi untuk proses pembuatan nanti SK sampai tanggal 7, di situlah nanti memang harus kita kawal betul, karena sesungguhnya itulah yang krusial di antara tanggal 5, 6, 7. Nah kita tidak menanti kecolongan, tahu-tahu tanggal 5 dimunculkan SK atau tanggal 6, maka dari tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 itu nanti estafet kita akan kawal terus bang. Secara khusus, tentu harapan kita memang khususnya kita di SPMI, umumnya bicara kaum buruh sejawa barat, agar nanti Gubernur Jawa Barat Pak Rituan Kamil benar-benar bisa mendengarkan apa yang menjadi harapan rakyatnya dalam hal ini kelas pekerja, sehingga rekomendasi yang kita sampaikan kemarin bisa dilaksanakan dalam bentuk SK UMK tahun 2023. Dan di luar itu juga tentu memang kita tetap berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengambil suatu kebijakan yang berani menurut hemat kita keluar dari PP36, bagaimana mereka salah satu wujud bahwa mereka memahami hampir 3 tahun upah pekerja itu tidak naik, sehingga inilah salah satu sebuah jawaban, sekalipun ini belum sempurna. Karena memang masih ada kekurangan-kekurangan kalau kita lihat di permenaker 18-2022 itu, tapi setidak-tidaknya dengan permenaker tersebut, nanti mudah-mudahan Pak Gubernur Jawa Barat bisa mendengarkan dan mengakomodir apa yang menjadi harapan kita selaku perwakilan kawan-kawan dari unsur SPMI, secara umum perwakilan pekerja Jawa Barat. Karena ketika upah tidak naik, maka kita pastikan daya beli pekerja itu akan semakin merosot, akan semakin turun, sehingga pekerja pun tidak lagi bisa menikmati atau tidak bisa untuk yang namanya menuju hidup sejahtera. Jangankan sejahtera, mungkin untuk memenuhi kebutuhan sembilan pokok pun, untuk saat ini dengan tidak naiknya upah masih sangat-sangat susah. Terima kasih telah menonton!